Krobi Purba Murka dikabarkan meninggal, Oaks. Krobi Purba meluapkan kekesalannya di akun Instagram pribadi, Sabtu, tanggal 12 Desember 2020. Presenter 34 tahun tersebut murka karena diberitakan meninggal dunia. Unggahan Robi sampai saat ini telah mendapat ribuan komentar. Tidak hanya netizen, tapi beberapa rekan selebritis juga turut memberikan tanggapan. Simak berita selengkapnya. Urusan maut memang tidak ada yang tahu. Namun apa jadinya jika dirimu diberitakan meninggal dunia? Pengalaman ini terjadi kepada presenter hits Tanah Air, Robi Purba. Ia mengunggah screenshot dua video dari YouTube yang memberitakan kalau dirinya meregang nyawa, Sabtu, tanggal 12 Desember 2020. Terlihat dari foto yang diunggah, salah satu video diberi judul, Sebelum meninggal dunia, Robi Purba baru sadar dapat pesan terakhir. Sementara, judul video berikutnya juga diberikan judul yang tidak kalah heboh, Inalilahi, Robi Purba kabarkan kondisinya. Disertai dengan emoji menangis. Berdasarkan screenshot tersebut juga terlihat bahwa dua video itu cukup banyak ditonton. Bahkan salah satunya sudah ditonton lebih dari 450 ribu kali. Mengetahui diberitakan yang tidak benar, Robi Purba mengabarkan kondisi terkini. Woi, ini orangnya lagi berak. Meninggal dari mana? Ibab? Wakakakakakak gini. Dilaporin nangis-nangis nanti. Makan noh uang haram at sensei. Tulis Robi Purba pada caption. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, unggahan Robi Purba mendapatkan ribuan komentar. Termasuk dari rekan-rekan selebritis, seperti Ashanti dan Iis Dahila. Merry banget sih tulis Ashanti. Berita online. Berita online tagar geleng. Palak komentar Iis Dahila. Gak benar ini orang kurang ajar amat ibab. Keterlaluan ini mah, tulis pria yang dijuluki Babang Tampan Andika Mahesa. Sebelumnya, Robi Purba diketahui pernah dirawat di rumah sakit tahun ini. Masih dari akun Instagram pribadinya at Robi Purba, dia membagikan foto sedang duduk di atas ranjang rumah sakit lengkap dengan tangan yang diinfus. Meski sedang sakit, Robi tetap berpikiran positif dengan menikmati waktunya untuk beristirahat dari pekerjaan. Sesuai dengan saran medis, Robi harus berhenti diet untuk menyeimbangkan kadar gizi. Good morning. Apa kabar dunia? So, pas dokter Raden bilang, You have to stop my diet. Di sini gue makan sehari bisa tujuh kali. Hahaha mana ada pasien terbaring tapi makan kayak bayi gorilla. Sampai go food tengah malam pulak tagar membabi buta. Ujarnya diunggahan Instagram pada tanggal 17 November tahun 2020. Sementara itu, berita bohong atau hoax soal meninggalnya artis tidak hanya dirasakan oleh Robi Purba saja. Diketahui penyanyi Fatin Sidkia, Agnes Moe, hingga mamah Dede pernah juga pernah dikabarkan meninggal dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.